Intro Pasukan Lebanon Hisbullah kembali melakukan penyerangan terhadap mentara Israel yang sedang berkombol Adapun isiden itu terjadi di sekitar lokasi militer Al-Malikiyah Tak main-main, Hisbullah melancarkan serangan tersebut menggunakan roket Burkan Dikutip dari Al-Mayadir, roket Burkan terkenal sangat mematikan dan merusak Adapun serangan itu dilancarkan oleh Hisbullah pada Rabu 3 Januari 2024 pada pukul 15.40 waktu setempat Selain di Al-Malikiyah, roket Burkan juga diarahkan ke lokasi militer Bayat Blida Di lokasi tersebut, Hisbullah juga menyerang tentara Israel yang sedang berkumpul Kemudian, kelompok Lebanon itu juga menyerang tempat berkumpul Israel di sekitar Barak Doveb dengan rentetan roket Selain menyerang kumpulan tentara Israel, pasukan Lebanon tersebut juga menyerang sejumlah situs militer Israel di perbatasan Di antaranya situs militer Jal Al-Alam dan Barak Zarit Selain itu, media Israel pun melaporkan bahwa Hisbullah meluncurkan rudal anti-lapis baja ke arah Hulu Al-Jalil Mereka juga menyerang jaringan listrik di dekat Kibuts Al-Malikiyah Sementara itu, pada Kamis 4 Januari, Hisbullah pun menyerang pusat Komando 91 di Timur Laut Safad Serta situs Al-Sumaka di Peternakan Seba Hisbullah pun mengaku telah melakukan 9 operasi pada Rabu 3 Januari 2024 Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia